Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Kuslina pada mata pelajaran geografi melanjutkan pada video sebelumnya tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia pada video kali ini yang akan dibahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna Tuhan menciptakan aneka ragam hewan dan tumbuhan di muka bumi persebaran hewan dan tumbuhan tidak merata artinya di suatu wilayah ditemukan jenis hewan dan tumbuhan tertentu sedangkan di daerah lainnya hewan dan tumbuhan tersebut tidak ditemukan mengapa hal itu bisa terjadi ya? nah faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi ini? mari kita bahas berikut faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di muka bumi yang pertama tekanan populasi semakin banyak atau bertambahnya populasi maka akan menyebabkan kebutuhan dan persediaan bahan makanan menjadi semakin sulit dipenuhi sehingga mengakibatkan terjadinya migrasi ke daerah lain yang kedua yaitu persaingan ketidakmampuan fauna dalam bersaing untuk memperebutkan selain faktor-faktor tersebut juga mendorong terjadinya migrasi ke daerah lain dan yang ketiga perubahan habitat perubahnya lingkungan tempat tinggal dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam beradaptasi terhadap perubahan tersebut sehingga fauna menjadi merasa tidak cocok untuk terus menempatinya selain faktor-faktor tersebut para geograf juga membagi faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat persebaran flora dan fauna menjadi faktor abiotik dan biotik ada pun faktor tersebut yaitu sebagai berikut yang pertama faktor abiotik atau faktor tidak hidup yaitu terdiri dari iklim, tanah, dan topografi faktor iklim yang berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna diantaranya yaitu seperti suhu, kelembaban udara, angin, dan curah hujan perbedaan curah hujan di setiap wilayah permukaan bumi menyebabkan perbedaan jenis hewan yang mendiaminya hal ini disebabkan adanya perbedaan jenis tumbuh-tumbuhan sebagai produsen yang menyediakan sumber makanan bagi hewan berikutnya yaitu faktor tanah atau edafik sangat mempengaruhi pola persebaran vegetasi karena tidak semua tumbuhan dapat hidup di setiap jenis tanah berikutnya faktor topografi atau fisiografi sama aja ya atau bentuk muka bumi yang meliputi ketinggian dan kemiringan tempat ketinggian suatu tempat rat kaitannya dengan perbedaan suhu yang mengakibatkan perbedaan kelembaban udara diantara daerah yang mempunyai ketinggian yang berbeda akan ditumbuhi oleh vegetasi yang jenisnya berbeda pula karena tingkat adaptasi yang berlainan oleh sebab itu terdapat jenis tumbuhan khas untuk daerah dengan ketinggian tertentu dan faktor selanjutnya yaitu faktor biotik atau hidup disini yang sebagai faktor biotik adalah manusia manusia mampu mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tertentu misalnya hutan dialih fungsikan menjadi daerah pertanian perkebunan atau perumahan dengan cara melakukan penebangan terhadap pohon-pohon yang ada di hutan tersebut manusia dapat menyebarkan tumbuhan dari suatu tempat ke tempat lainnya selain itu manusia juga mampu mempengaruhi kehidupan fauna di suatu tempat dengan melakukan perlindungan atau perburuan hewan hal ini menunjukkan bahwa faktor manusia berpengaruh terhadap kehidupan flora dan fauna di dunia ini selain faktor manusia hewan memiliki peranan terhadap penyebaran tumbuhan misalnya beberapa jenis tumbuhan untuk penyerbukannya dibantu serangga, kelelawar, burung, dan tupai cukup sekian informasi yang dapat disampaikan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh